selamat menikmati Sekarang kita melaksanakan sosialisasi terhadap pengguna roda 2 dan maupun roda 4 yang mana kita mengharapkan di jalan Ayane wilayah Martabura, kota Martabura ini kita harapkan mereka juga menerapkan protokol kesehatan di mana dari tim kugus mengharapkan untuk protokol kesehatan tidak hanya digunki dilaksanakan di tempat-tempat umum biasa tapi juga untuk lalu lintas pun tetap dilaksanakan protokol kesehatan yang mana kita siapkan untuk salah satu prasarananya adalah Marta ini ada Marta untuk jaga jarak roda 3 yang diperlukan itu untuk roda 4 dan rambu-rambu lalu lintas sudah kita siapkan ada di depan pohon kita ke depannya untuk pengguna jalan dikandakan untuk yang wilayah Kalsel ini merupakan zona merah diharapkan nanti ke depannya kita masih bisa menekan angka penyebaran daripada COVID-19 ini seperti biasa untuk lalu lintas kan selalu membantu kegiatan dengan perhubungan apalagi menyangkut dengan masalah COVID-19 ya seperti ini Pak, arah lalu lintas tempatnya dikasih garis-garis sudah demikian untuk motor mobil di belakangnya nanti kita tetap fokus untuk lalu lintas tetap membantu kegiatan namanya sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan ada adat kebiasaan baru terus yang mana dilaksanakan kurang lebih selama 7 hari berhitung oleh hari ini dan sampai hari selasa tanggal 8 nantinya